Hebar, ini standar bungkusnya, 105.68 meter. Jadi memang standarnya kita lihat, Wasin juga sudah mengambil bola. Tim yang melatih atau pelatih melatih Perancis ini adalah Landry Chauvin. Iya, Landry Chauvin ini memang dikenal sebagai sini. Bagaimana postur mereka tinggi-tinggi sekali. Ini adalah yang berjalan, kita lihat pebirsa. Itu, kita juga tentunya akan mendengarkan bagaimana lagu kebangsaan. Bagaimana susun pemain dari pelatih Sintayong, Indonesia U20 di laga ini? Yang kedua juga melihat progres perkembangan dalam latihan. Iya, sebetulnya ini para pemain yang dilatih-latih Landry Chauvin. Ini pemain yang paling berbahaya jelas nomor 10 ya, Chona ini. Kita lihat pebirsa bersama dengan, kalau melihat dari postur sih, Matis dan juga Ferrari seimbang ini bungkus. Karena ini pasti mereka kan head-to-head ya. Kalau kita perhatikan pebirsa di Pinatar Arena yang ada di Mursia juga saat ini. Dan ini dia para pemain di bawah mister ada Jan Lennart. Dan juga kalau kita perhatikan dengan hoki caraka ya. Karena ada yang di beberapa pertandingan, Coach Sintayong memainkan formasi. Menemukan formasi yang, nah kabarnya juga sekarang, karena Sintayong sering menggunakan tiga pemain belakang. Vilanesia pun juga sekarang berubah dengan tiga pemain belakang mungkin. Sementara buat ada pebirsa. Inilah dia kick-off pertandingan bapak yang pertama. Baru saja dilakukan oleh Perancis. Di mana Perancis memulakan jersey berwarna. Kita lihat, cepat sekali. Permainan dari para pemain Perancis dipotong saja kali ini pebirsa. Sebuah kecepatan yang dimiliki. Serangan balik yang begitu baik dilakukan oleh Marcelino. Marcelino kelihatan di pebirsa. Mencoba dan melakukan terobosan. Oleh Coach Sintayong dibora pertandingan uji coba sebelumnya. Bagaimana konsisten menerapkan pressing tinggi. Iya. Pertandingan laga terakhir yang melecut pebirsa. Sekarang sudulan kembali dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Tekanan kembali dapatkan Marcelino kelihatan di muasai bola. Oh, maksudnya kepada Hoki Caraga. Tapi berhasil ditebut kali ini oleh Andri Joff. Lorn Chouna. Iya. Empat gol dia cetak di Tiala Eropa. 19-19 Spani di tim Nas Pagi 2020 ini. Sekarang bola dikuasai kebali kita saja pebirsa. Cukup tenang apa yang dilakukan. Bergeser saja bola kewadaan. Bela TBD ya. Dan menarik namanya persis sama. Tapi saya kira orang yang berbeda ini ya. Kita tidak tahu. Paling bola diberikan kembali 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 pebirsa. Memang dibutuhkan ya dari Hoopner dan juga Jenner. Dimana dia yang terbiasa menghadapi lawan-lawan seperti ini bisa lebih tenang ya. Bahkan beberapa main Perancis ini kan sudah main di level tinggi ya. Sudah main di liga senior. Sekarang bola dikuasai lagi. Dan juga terus-menerus ditingkatkan oleh para pemain dari Perancis. Iya. Dan kemampuan menguasai bola yang baik ya. Tidak mudah kehilangan bola. Tidak mudah salah passing. Itu sangat penting dalam pertandingan level tinggi seperti ini. Boleh berserangan balik. Ini dia. Harus berani pegang bola. Iya. Harus berani passing. Dan itu dia. Passing juga harus cepat ya Pak Bugi. Iya. Dan pemain lain harus cepat support juga. Karena kadang-kadang pemain lain tidak berusaha mencari ruang supaya bisa dikirimi bola. Iya. Ini dia. Sekarang coba dibangun kembali. Tidak mudah dilewati. Itu kuncinya. Marcelino. Masih Marcelino, Pemirsa. Oh, sayang sekali. Penghilangan bola, Pemirsa. Boleh coba diambil oleh Frankie Bisa. Oh, pelanggaran. Ini dia Alexis. Alexis Tividi. Sebuah crossing coba diangkat ke Lino Jordan. Pemirsa dipotong kembali bola. Ayo para pemain dari Indonesia. Jangan panik. Terus mencoba. Jangan pernah menyerah. Berikan kembali. Oh, baik kembali gerakan dilakukan tadi oleh Jenner. Jenner kali di Pemirsa. Ditekan terus. Dipressing terus. Dipaksa salah. Masih mencoba menegang di sektor sebelah kiri. Dan bola menegang ke dalam pemain. Tentu sekali. Tendangan dimiliki. Baik sekali, Pemirsa. Oh, tendangan coba dilakukan tadi oleh Justin Hübler. Tapi masih gagal. Bahaya kali sebuah counter. Dan Pemirsa, umpan saya kepada Arkan. Arkan Fikri. Marcelino Ferdina. Ya. Umpan saya kepada gerakan dari Zaki Asraf. Di sektor sebelah kanan. Oh. Dengan poster yang lebih unggul. Dengan pemahaman posisi yang baik. Umpan-umpan seperti itu memang akan sulit membongkar pertahanan Perancis. Ya. Oh, Tibidi. Tibidi kali di Pemirsa. Masih Tibidi. Hampir saja. Semua intercept yang dilakukan tadi. Mulai kembali kepada Tibidi. Tibidi kali di Pemirsa. Atau Jordan Semedo. Ditutup saja. Ya. Harus kerja keras. Memang seluruh pemain. Termasuk Zaki Asraf. Laga malam hari ini dia Zaki. Yang memang terus-menerus ya. Dicecar sama Pemirsa. Lon, Conak. Kali di. Umpan sekali. Kita bota penalti. Dipotong kembali tadi bola. Sebuah kejar. Boleh dilakukan kali ini oleh Jenner. Jenner Pemirsa menguasai bola. Umpan saja. Apa yang coba dilakukan kali ini oleh Frankie Bisa. Dan Arkan kita lihat melapis posisi. Dia tahu ya Zaki sudah mulai keteteran. Sehingga Arkan sekarang melapis posisi dari Zaki Asraf Pemirsa. Dan juga tablet. Dan 79.5 untuk semua perangkat. Ayo. Langgaran sekarang. Biar bisa seperti saya dan juga Pak Bungkus. Pemirsa. Pemirsa. Sekarang. Dibakir lagi bola Jordan Semenu. Cukup tenang. Kita lihat bagaimana kerjasama bola-bola pendek yang mereka mainkan. Ya. Masih kita leconan menguasai bola Pemirsa. Coba dimasuk dalam kotak. Bahaya kembali. Ya. Jatuh bangun. Kita sasihkan Pemirsa. Bagaimana saat ini. Tekanan lebih tekanan. Dan Ferrari berhasil memotong. Pergerakan dilakukan tadi. Pemirsa dari Prancis dari sini sebelah kanan. Boleh dianggar. Disuluh saja boleh. Jalan ini. Tampaknya. Ya. Ada pelanggaran. Dari situ aja seperti itu. Betul sekali. Seperti itu pelatih Sintayong. Kita lihat memberikan instruksi. Dan juga buat Anda Pemirsa. Pasukan muda Indonesia ini juga akan main lagi. Kita sasihkan bagaimana terus ya. Dikejar dia. Pemain dari Prancis. Sekarang boleh dikasih oleh Jenner. Jenner kali ini melihat liuk. Cukup tenang. Kita lihat bagaimana aksi dari Jenner tadi Pemirsa. Tapi sayang tadi bagaimana pasti. Oh lagi-lagi. Ini dia. Ada tiga pemain. Ya. Pelanggaran. Tampaknya. Ferrari. Tadi oleh Jenner. Dan kita bisa memperhatikan para pemain dari Prancis. Ketika mereka sudah lepas dari ketegangan ya. Iya. Oh ini dia kesempatan. Kesempatan seperti ini kita lihat transisi yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Masih Marcelino. Ya. Berapa kali kita lihat para pemain dari Indonesia ketika transisi. Masih Ferrari. Langsung saja Ferrari. Masuk di kepada Arkan Fikri. Tapi kembali gagal. Karena ini dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Berkali-kali para pemain Indonesia mencoba melakukan. Iya dan ada kecenderungan. Saya lihat sekarang pemain kita agak ragu juga untuk high pressing ya. Sesudah golongan gol kedua tadi. Tadi saya lihat pressing tingginya agak nanggung. Agak ragu. Bola kembali dikuasai kali ini. Balik dari Indonesia. Ditutup saja kembali bola tadi oleh Jenner. Berkali-kali bungkus Jenner bahkan seperti bermain sebagai stopper ketiga. Sejauh ini. Sekarang kali ini mencari posisi pemain yang muncul dari belakang. Bahaya kembali terjadi. Blok yang sangat baik dilakukan tadi oleh Muhammad Ferrari. Iya blok yang sangat penting tadi dari Ferrari. Lewat bahaya kembali. Oh lagi-lagi Bu Birsa. Bagaimana pada? Oh tengah di luar ke penalti. Bertubi-tubi kita saksikan. High pressing sekalian gitu ya. Nah itu dia. Jaraknya sekitar 30 meter saja dari belakang ke depan. Sekarang bola masih dikuasai kembali. Untuk bertahan seluruh para pemain dari Perancis kali ini. Menekan dari sektor sebelah kiri. Ada gerakan yang baik dilakukan tadi oleh Alexis. Di Bidi. Disipin minimal ya. Dua back-time mereka selalu ada di posisi yang dekat. Tidak pernah hilangin posisi. Dua di antar mereka selalu. Si Alexis tadi Bu Birsa. Amir saya mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Marcelino. Pasti Marcelino. Marcelino. Dua pemain bungkus. Tiga pemain bahkan. Pangan kali ini Marcelino Ferdinand. Pasti Marcelino. Terupas yang baik tadi. Oh kali ini berhasil direbut. Kita lihat Bu Birsa. Saya semeruh kali ini. Direbut saja bola. Play on. Karena bola dikuasai oleh para pemain di Bu Birsa. Ronaldo kuat. Masih Ronaldo kuat. Gagal dia melewati Brian Perira. Sekarang ya kita saksikan ya. Selalu menjadi orang pertama yang hadir ketika back pegang bola. Ya. Ini kalau pindahkan lagi kembali bola Bu Birsa. Serangan dari Arkan Fikri. Arkan Fikri. Langsung saja dipotok balik. Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru. Langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Timnas Indonesia U20 mengamuk dan penuh energi ketika hadapi Perancis di ajang uji coba. Bukti bahwa strategi Sintayong lebih hebat dari Indra Syafi menurut admin. Timnas Indonesia U20 diberi pelajaran yang sangat banyak ketika bertanding menghadapi timnas Perancis U20. Indonesia tak kuasa lepas dari tekanan Perancis sepanjang 45 menit. Mekanisme high pressing Les Blus muda sukses menyulitkan Garuda muda untuk mengembangkan permainan. Alhasil di menit keempat, keeper Cahaya Supriyadi melakukan salah umpan di kotak penalti sendiri. Boleh diterima dengan mudah oleh Kapten Perancis U20. Ablina yang kemudian memberikan umpan matang kepada Dioff di depan gawang. Kesalahan para pemain Indonesia kembali terulang di menit ke-11. Kesalahan kali ini dilakukan di area tengah. Perancis yang merebutnya langsung melakukan transisi positif cepat. Alexis dengan mudah mengecoh satu pemain dan keeper Indonesia untuk menceploskan gol. Perancis memperlebar jarak di menit ke-39 melalui penalti. Sang Kapten Ablina mengeksekusi tendangan dengan keras ke arah tengah untuk membuat Cahaya salah arah. Sampai sebelum peluit babak pertama ditiup, Indonesia gagal mengembangkan permainan. Fringking bisa sempat mengancam gawang Perancis di menit ke-57. Dari situasi tendangan bebas, wingback kiri itu menendangnya langsung ke arah gawang. Sayang bolanya hanya tipis di samping gawang. Perancis menambah gol lagi di menit ke-65. Ablina sukses mencetak gol keduanya. Dari luar kotak penalti, ia memanfaatkan penjagaan yang tidak ketat untuk mencetak gol datar dari jarak jauh. Tak berselang lama, Perancis nyaris mencetak gol ke-5 dari titik putih lagi. Beruntung kali ini tendangan dari Lom Cahuna berhasil ditepis oleh keeper yang baru masuk Dava Fasha. Sayangnya Indonesia gagal menghentikan Perancis untuk mencetak gol ke-5 mereka. Kali ini Adeline sukses mengetarkan gawang Indonesia di menit ke-77 dari jarak dekat. Tepat di menit ke-90 plus 2, Perancis memastikan kemenangan setengah lusin gol. Cisa sukses menjebol gawang Indonesia lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti.